Intro Pemirsa TVMU, dimanapun Anda berada Kita akan melanjutkan ke penanya kedua Yaitu Seputar apa ini ya Ustadz, apa benar rahmat Allah Di bulan Ramadan itu Hanya terjadi di 10 hari pertama Di awal Ramadan Bagaimana Penjelasannya Terima kasih Pemirsa netizen yang Mengirimkan pertanyaan Apa benar rahmat Allah Itu Hanya turun di awal Atau 10 hari pertama Awal Ramadan Untuk perlu dipahami Kepada khususnya Penanya Memang ada sebuah hadis Kalau tidak salah Diriwayatkan oleh Ibn Huzaimah Ya hadis itu berbunyi Tentang Menjelang Ramadan Rasulullah itu melakukan Semacam tarhib Dan Rasulullah diantaranya Menyebutkan Awaluhu rahmah Awalnya rahmah Menurut para ahli hadis Hadis ini Disimpulkan Ternyata hadis ini Adalah lemah Bahkan doif Artinya Tidak bisa disandarkan Kepada Rasulullah Bahwa rahmat Allah Itu pasti ada Iya Rahmat Allah itu ada Dimanapun Kapanpun Di bulan Ramadan Atau Di luar Ramadan Apakah di awal Apakah di akhir Atau Di pertengahan Jadi Tidak Hanya di awal Ramadan Saja Inilah Pendapat yang Terkuat Dan berkaitan dengan Rahmat Allah Itu Lebih dari 10 hadis Menjelaskan Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Itu Akan menurunkan Rahmatnya Dimanapun Dan kapanpun Selama Habbanya itu Mau Meraihnya Mencarinya Mengharapkannya Nah Pertanyaan selanjutnya Semestinya Yang lebih Substantif Bagaimana kita Seharusnya Itu Bisa memporelah Rahmat itu Mendapatkan Rahmat Allah itu Apakah di luar Ramadan Apakah di awal Apakah di tengah Atau di akhir Nah Jadi Supaya Rahmat yang dipahami Akan turun di Ramadan Itu Tidak hanya berlaku Di awal Karena hadis yang Mengatakan di awal Kemudian Di tengah Ramadan Berarti kan Kalau sudah masuk ke pertengahan Nanti Sudah selesai Mereka yang Gak dari awal rajin Kok gak kebagian Rahmat Allah Gitu kan Atau Gak akan kebagian Kalau mereka mungkin Baru taat Baru rajin Baru menghidupkan Malam-malam Itikaf itu Di akhir Ramadan Sementara di awal-awal Tidak Tentu tidak Ada demikian Karena itulah Hadis ini Banyak dipersoalkan Karena itu Kita lebih Beberapa ayat Quran Misalnya yang harus Kita lebih perhatikan Ketika Allah Mengatakan Inna rahmatullahi Karibum Mina lemuksinin Artinya janganlah Kalian berbuat kerusakan Di muka bumi Setelah Allah Menciptakan Bumi ini Dalam kondisi yang baik Dan Beribadalah Memohon kepada Allah Dengan sangat Berharap Harap Cemas Taufan Wa taumaa Agar Allah Akan kabulkan Kemudian Sesungguhnya Rahmat Allah Inna rahmatullahi Karibum Mina lemuksinin Rahmat Allah Itu dekat Dengan orang-orang Yang berbuat Baik Ini bisa dipahami Bahwa rahmat Allah Itu Berkorelasi Dengan orang-orang Yang berbuat baik Berbuat baik Dalam makna Kehidupan Sosial Kemasyarakatan Peduli sama lingkungan Peduli dengan Kiri kanan Fakir miskin Pekah dengan Keadaan sekelilingnya Ini akan menghadirkan Rahmat Allah Masih Di Al-Quran Diterangkan dalam Ayat lain Bahwa Wa'ati'ullah Wa'ati'ur Rasul La'allakum Terhamun Ta'atlah kepada Allah Dan kepada Rasul Ta'at disini Apakah di Ramadhan Di awal Ramadhan Di tengah Di akhir Di luar Ramadhan Kata Allah Subhanahu Ta'ala La'allakum Terhamun Agar kalian Mendapatkan Rahmat Allah Jadi cukup jelas Banyak ayat Allah Yang berkaitan dengan Korelasi Terhadap Turunnya Mendapatkannya Seseorang Rahmat Allah Misalnya di antaranya Allah juga Mengatakan dalam surat Al-Araf Wa'idakuri Al-Quranu Fa'istami'ulahu Wa'ansitu La'allakum Terhamun Dan ketika Dibacakan Al-Quran Maka Endaknya kalian Ansitu Wasmau La'allakum Terhamun Diam Dan mendengarkan Merenungkan Memahami Tentunya Termasuk bagian Dari makna Disitu La'allakum Terhamun Jadi segala Yang berkaitan Dengan Kepatuan Ketaatan Amal Soleh Maka ini Akan mengundang Rahmat Allah Akan Turunkan Allah rahmat Kepadanya Cukup banyak Ayat-ayat Berkaitan Ada ayat lain Lagi Di dalam surat Misalnya Al-Hujurat Ayat 10 Jadi sesungguhnya Orang-orang Beriman itu Adalah Bersaudara Jika Terjadi Konflik Konflik Perbedaan Pendapat Bahkan Mengarah Kepada Konflik Fisik Konflik Horizontal Ya kan Permusuhan Maka Damaikanlah Dan Bertakwalah Kepada Allah Jadi ketika Kita Dalam konteks Mungkin ada Kaitannya sama Situasi Kekinian Pasca Pilpres ini Kita perlu Sebuah Islah Sebuah Pendamaian Kembali Tapi Berada Di atas Ketakwaan Karena Pesannya itu Tidak cukup Kita islah Kemudian Sepetas islah Dalam konteks Sosial Tidak cukup Damaikan mereka Persaudarakan Mereka Kembali Di atas Dan Ketakuan Kepada Allah Tentu Ini ada Korelasi Apa yang berkaitan Dengan ketakuan Misalnya Menegakkan Keadilan Keadilan Hukum Persamaan Dalam Perlakuan Sosial Masyarakat Dan seterusnya Ini Dan ini akan Saya kira Ini untuk menjawab Bahwa Ramadhan Awal itu Tidak Betul Hanya Rahmat Awal ter Diberikan Atau turun Pada saat itu Tapi Di awal Di tengah Di akhir Akan turun Rahmat Selama Ramadhan Bahkan Di bulan Ramadhan Asal kita Mendekati Allah Dengan cara Berbuat amal Soleh Berbuat baik Patuh Dan Menjalankan Perintah Dan menjauhi Larangannya Mudah-mudahan bisa dipahami Dan kita akan Lanjutkan ke Penanya Berikutnya Setelah Pesan-pesan Yang akan Segera lewat Berikut ini Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax